Kesulitannya akhirnya meningkat. Dari zona spasial ke-7 dan seterusnya, seseorang tidak perlu membunuh penjaga dan hanya perlu bertahan selama 2 jam untuk berlalu. Namun, Ye Chen Feng bisa merasakan kekuatan yang membuat jantungnya berdebar dari aura mengerikan yang dipancarkan oleh Azure Dragon. Pengapian garis keturunan naga, bentuk jiwa buas. Meskipun Azure Dragon di depannya bukanlah keberadaan nyata, Ye Chen Feng tidak berani ceroboh. Dia tidak ragu untuk menyalakan Dragon Blutlin. Sementara sangat meningkatkan kekuatannya, dia berubah menjadi bisol form dengan kekuatan tempur yang mengejutkan. Dia mengambil langkah berat dan berjalan menuju Azure Dragon. Merasakan aura Ye Chen Feng yang terus meningkat, Azure Dragon yang tertidur terbangun. Itu membuka matanya yang seukuran ember dan menembakkan cahaya dingin. Mengaum. Raungan marah bergemas saat Azure Dragon yang marah membuka mulutnya yang berdarah dan bergegas menuju Ye Chen Feng, yang sedang berjalan ke arahnya. Itu mengeluarkan raungan naga yang menakutkan. Tinju api surgawi matahari besar. Raungan naga menelan langit dan bumi. Seluruh tubuh Ye Chen Feng tiba-tiba melesat. Seperti matahari yang terik, dia menyerbu ke dalam raungan naga. Serangan menakutkan itu langsung merobek raungan naga itu. Raja Naga Darah Berkepala Dua Saat dia mendekati Azure Dragon, Ye Chen Feng benar-benar melepaskan kekuatan jiwa dalam pikirannya dan memanggil binatang spiritualnya, Raja Naga Darah Berkepala Dua, untuk menyerang naga Azure dengan kecakapan naga yang mengejutkan. Setelah menyatu dengan aura naga dalam jumlah besar, kekuatan Raja Naga Darah Berkepala Dua hampir mencapai tingkat binatang surgawi tingkat tujuh. Bahkan ada jejak aura binatang suci di tubuhnya. Itu bertarung dengan Azure Dragon di udara dan tidak dirugikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua naga dewa bertarung dengan sengit di udara, dan kekuatan penghancur yang mereka ciptakan menghancurkan bumi. Gelombang udara melonjak ke langit, menyebabkan seluruh zona spasial berada dalam kekacauan. Memanfaatkan waktu ketika Raja Naga Darah Berkepala Dua terjerat dengan naga Azure, Ye Chen Feng menyimpulkan seni pedang kaisar surgawi berulang kali dalam pikirannya, meningkatkan kekuatan pedang raja hingga batas kendalinya. Seni Pedang Kaisar Surgawi, Pedang Raja Pedang Raja yang mempesona pecah dari tubuh Ye Chen Feng dan membubung ke langit. Itu dicampur dengan pola pedang dao, pola guntur dao, dan pola surga dao. Seolah-olah itu akan membelah langit dan bumi saat menebas ke arah Azure Dragon yang marah. Chi Suara ruang yang terkoyak terdengar, dan pedang raja yang tak terkalahkan dengan kejam menebang tubuh besar Azure Dragon, menembus sisik naga yang tebal dan memotong tubuh naganya, meninggalkan bekas luka pedang yang panjangnya lebih dari 10 meter. Sangat dalam hingga tulang naga bisa terlihat. Segera, sejumlah besar darah mengalir tak terkendali dari luka pedang, memercik seperti hujan. Mengaum Raja naga darah berkepala dua mengambil kesempatan ketika naga Azure terluka oleh Ye Chen Feng dan terus-menerus mengeluarkan raungan naga yang memekatkan telinga. Tubuhnya yang besar tiba-tiba berakselerasi dan langsung menjerat Azure Dragon yang panjangnya lebih dari 1 kilometer. Itu membuka dua mulutnya yang berdarah dan menggigit leher Azure Dragon yang paling rentan. Tujuh Pedang Penghakiman, Gerhana Begitu naga Azure digigit oleh Raja Naga Darah berkepala dua dan tidak bisa bergerak, Ye Chen Feng melonjak ke langit. Beberapa pencapaian hebat menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang gerhana yang menghanguskan. Itu menyapu langit dan menembus kepala besar Azure Dragon. Bang, bang! Tanduk naga Azure Dragon yang mengjulang hancur. Eclipse Swat membuka kepala Azure Dragon seperti pisau panas menembus mentega dan menembus tubuhnya yang besar, membelah lebih dari separuh tubuhnya. Mengaum! Azure Dragon melolong menyakitkan, dan tubuhnya yang besar mulai retak sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, itu benar-benar hancur dan berubah menjadi dua halai kekuatan naga yang sangat murni, masing-masing melebur menjadi Raja Naga Darah berkepala dua dan tubuh Ye Chen Feng. Setelah bergabung dengan kekuatan naga yang dibentuk oleh Azure Dragon, Raja Naga Darah berkepala dua menjadi semakin menakutkan. Aura binatang ilahi menjadi lebih intens dan sangat dekat dengan tingkat tujuh binatang surgawi. Kekuatan jiwa Ye Chen Feng hampir meluap, dan dia bisa menerobos ke anah Raja Binatang menentang level 4 kapan saja. Ruang delapan lapisan, aku ingin tahu apakah akan ada ruang sembilan lapisan. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri dan dengan cepat duduk di tanah, diam-diam mengatur nafasnya untuk memulihkan kekuatan jiwa yang telah dia konsumsi. Pada saat ini, dua tangga spasial muncul di ruang delapan lapisan, dan sebuah pesan misterius dikirimkan ke dalam pikirannya. Dua tangga, satu mengarah langsung ke Dragon Abyss, dan yang lainnya mengarah ke ruang sembilan lapisan. Setelah mendapatkan informasi dari dua bagian spasial, Ye Chen Feng membuka matanya dan tidak ragu memilih tangga yang menuju ke ruang sembilan lapisan. Dia tiba di ruang yang dipenuhi dengan tekanan spasial seperti gunung. N, ini dewa pertempuran darah naga. Setelah memasuki ruang sembilan lapisan, Ye Chen Feng melihat dewa pertempuran darah naga setinggi lima meter dengan tubuh kuat yang tidak normal. Itu mengenakan baju perang merah dan memegang pisau kepala naga. Itu memiliki kepala naga yang menyeramkan dan dalam bentuk setengah manusia, setengah naga. Dari aura yang dipancarkan oleh dewa pertempuran darah naga, kekuatannya telah mencapai tingkat kaisar binatang tingkat dua. Itu adalah ancaman besar bagi Ye Chen Feng. Bertahanlah selama lima menit dan lulus ujian. Kamu akan diberi hadiah, yang kalah akan mati. Dewa pertempuran darah naga membuka matanya yang seukuran lonceng dan menembakkan cahaya yang menakutkan ke arah Ye Chen Feng, berbicara dengan suara yang dalam. Datang! Meskipun tes ruang sembilan lapisan sangat sulit, Ye Chen Feng tidak takut. Selain itu, dia tidak hanya ingin lulus ujian, dia juga ingin langsung membunuh dewa pertempuran darah naga dan mendapatkan lebih banyak hadiah. Raja Naga Darah Berkepala 2, Fusi, Bentuk Jiwa Binatang Dengan pikiran, Ye Chen Feng langsung menyatu dengan Raja Naga Darah Berkepala 2, berubah menjadi bentuk jiwa binatang setengah manusia, setengah naga. Untuk waktu yang singkat, dia memiliki kekuatan kaisar binatang tingkat satu. Dia berpacu dengan waktu untuk menyerang dewa pertempuran darah naga. Ha! Ye Chen Feng berubah menjadi bayangan dan menyerang. Dewa pertempuran darah naga tiba-tiba maju selangkah, menghancurkan tanah di bawah kakinya. Dewa pertempuran darah naga mengangkat pedangnya dan menebas Ye Chen Feng. Lima juta jin meledak. Empat grit spirit pals Ye Chen Feng meletus dengan kekuatan. Dia mengangkat persenjataan rajanya untuk menghadapi pedang dewa pertempuran darah naga secara langsung. Ketika dua senjata ilahi bertabrakan, gelombang kejut yang menghancurkan bumi meledak, membentuk riak energi padat, mengguncang ruang dan menyebabkan riak air muncul. Kaca! Serangan dari dewa perang berdarah naga ini mengandung hampir 20 juta kilogram kekuatan. Itu langsung menekan Ye Chen Feng dan memaksa kakinya ke tanah yang keras. Darah dan ki di tubuhnya bergolak hebat. Murka hukuman ilahi. Ye Chen Feng secara paksa menahan energi destruktif dari pedang dewa pertempuran darah naga. Petir surgawi kuno ekstrim, api surgawi api hitam, dan air surgawi kuno ekstrim melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berkumpul untuk membentuk murka hukuman ilahi. Itu membombardir tubuh dewa pertempuran darah naga dari jarak dekat. Energi ledakan yang mengerikan itu seperti tsunami mengamuk, dengan panik menghancurkan tubuh dewa pertempuran darah naga. Dewa pertempuran darah naga terpaksa mundur selangkah demi selangkah, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah yang keras. Pedang terbang abadi. Setelah melepaskan urat of divine punishment untuk memaksa dewa pertempuran darah naga kembali, Ye Chen Feng secara paksa menekan darah yang melonjak dan kiri tubuhnya. Dia mengangkat niat dao ke puncak dan menebas cahaya pedang seperti meteor. Itu memotong ruang dan menebas tubuh dewa pertempuran darah naga dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu menembus baju besi berwarna darah dan melukai tubuh dewa pertempuran darah naga. Pengapian Darah Naga Tubuh dewa pertempuran darah naga terluka, dan dia benar-benar marah. Dia meraung dengan marah, dan darah naga di tubuhnya terbakar. Dia meningkatkan kekuatannya secara maksimal dan menebas Ye Chen Feng dengan pedang dewa pertempuran darah naga. Pengapian Garis Darah Setan Dewa Tubuh Setan Dewa Dewa pertempuran darah naga terkuat menebas dengan agresif. Ye Chen Feng tidak ragu untuk menyalakan God Demon Blutlinnya dan berubah menjadi God Demon Bodi terkuatnya. Dia mengeluarkan pedang kaisar langit yang patah dan menghadapi dewa pertempuran darah naga secara langsung. Ledakan Dua orang yang tak terbendung itu bertabrakan sekali lagi. Kekuatan yang menghancurkan bumi meletus di ruang sembilan lipat, dan aura mereka melonjak ke galaksi. Energi menakutkan menyapu langit dan bumi, dan keduanya bertarung dengan intens dalam badai yang merusak ini. 582 Masih ada 15 menit lagi. Aku harus membunuhnya di sisa waktu. Kalau tidak, aku mungkin akan kehilangan hadiah yang paling berharga. Ye Chen Feng bertarung dengan dewa pertempuran darah naga di badai penghancuran selama beberapa jam. Tidak hanya dia tidak melukai dewa pertempuran darah naga, tetapi dia juga ditekan oleh serangan ganas dewa pertempuran darah naga dan terpaksa mundur. Surga Dao tidak berperasaan. Dengan serangannya ditekan, Ye Chen Feng mengertakkan gigi. Dia mengambil risiko dan memadatkan delapan tanda dao surgawi, yang berubah menjadi kekuatan surgawi yang menakutkan. Itu seperti laut yang berjatuhan, tetapi juga seperti gunung yang bergerak dan laut yang berguling. Itu dengan mudah menghancurkan cahaya sabre berpola naga dari dewa perang darah naga dan dengan keras menabrak tubuhnya yang kuat. KACA Setelah menerima serangan kehebatan surga dari delapan pola dao surga, baju perang merah darah milik dewa pertempuran darah naga retak lagi. Kekuatan dao surga yang menakutkan dengan gila-gilaan menyerbu ke dalam tubuhnya dan menghancurkan tubuh fisiknya. Dao ekstrim dunia bawah mistik. Dewa pertempuran darah naga terluka. Ye Chen Feng mengabaikan luka di tubuhnya yang disebabkan oleh pola surga dao. Pola dao ilusi, pola dao surga, pola dao pedang, dan pola dao guntur keluar dari tubuhnya dan berevolusi menjadi kekuatan dao ekstrim dunia bawah mistik. Itu seperti naga ganas yang membombardir dewa pertempuran darah naga. Mistik underworld ekstrim dao dikenal sebagai teknik dao nomor satu di benua barat. Itu sangat kuat. Semakin banyak niat dao menyatu dengan mistik underworld ekstrim dao, semakin kuat itu. Ledakan Dao ultimate dunia bawah yang mendalam, yang telah menggabungkan empat niat dao, menabrak tubuh dragon blut wargot. Kekuatan mengerikan dari serangan itu sekali lagi menghancurkan armor merah darah dragon blut wargot, menghancurkan tubuhnya dan sangat melemahkan kekuatan serangannya. Setelah menderita luka terus-menerus, luka dewa pertempuran darah naga semakin parah. Ye Chen Feng tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Tubuhnya berkedip sedikit dan menggambar aftri mage di udara. Saat dia mendekati dewa pertempuran darah naga, dia mengeksekusi gerakan kelima dari tujuh pedang penghakiman. Tujuh pedang penghakiman, langit runtuh. Pedang menebas langit dan bumi. Pedang runtuh langit yang mengerikan membawa kekuatan destruktif yang tak ada habisnya dan merobek langit. Itu menebas dewa pertempuran darah naga yang tidak bisa mengelak sama sekali. Untuk sesaat, langit berubah warna dan guntur bergemuruh. Pedang penghancur langit, yang tampak seperti celah di angkasa, menebas tubuh dewa perang darah naga dan memotong lengannya yang kuat. Ketika lengan dewa perang dragon blut dipotong, itu segera hancur dan berubah menjadi untayan kekuatan naga murni yang menyatu ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Tidak hanya memulihkan kekuatan jiwa yang telah dia keluarkan, itu juga meningkatkan kekuatannya. Ao-ao. Setelah kehilangan lengan kirinya, dewa perang darah naga mengeluarkan raungan kemarahan yang tak terkendali. Dia jatuh ke dalam keadaan gila. Sayangnya, dia terluka parah dan kehilangan lengan kirinya. Kecakapan pertempurannya sangat berkurang. Dia bukan lagi ancaman bagi Ye Chen Feng. Tinju langit matahari hebat. Ye Chen Feng menggunakan pedang langit kaisar yang rusak dan memblokir sabar kepala naga dewa perang darah naga. Black flame sky fire dan pola dao api segera mengalir ke tangan kirinya. Dia bergegas menuju dada berdarah dewa perang darah naga dan meledakkan tinju yang seperti matahari, terus menghancurkan tubuhnya. Di bawah serangan pasang surut Ye Chen Feng, setiap gelombang lebih kuat dari yang terakhir, luka dewa perang darah naga terus memburuk. Dadanya ditembus oleh grit sun sky fire fish, dan darah menetes. Manusia, ambil serangan terakhirku. Tidak dapat memblokir serangan ganas Ye Chen Feng, dewa perang darah naga mengeluarkan suara gemetar. Seluruh tubuhnya terbakar, dan darah draconik di tubuhnya juga mendidih seperti air mendidih. Tebasan naga. Dewa perang darah naga meraung, dan tubuhnya yang terbakar tiba-tiba meledak. Kekuatan darah yang melonjak seperti air pasang yang mengalir deras ke langit. Itu berubah menjadi pedang berbentuk naga yang panjangnya lebih dari 30 meter dan menebas ke arah Ye Chen Feng seperti merkuri. 20 juta kilogram kekuatan, meledak. 7 pedang penghakiman, surga runtuh. Dewa perang darah naga meluncurkan serangan terakhirnya, dan Ye Chen Feng segera menggunakan serangan terkuatnya untuk menghadapinya. Ledakan. Tebasan naga dan surga runtuh bertabrakan, dan ledakan menggelegar terdengar di udara. Energi merah dan putih bergabung bersama dan melonjak ke segala arah seperti air pasang. Kekuatan destruktif yang mengerikan meruntuhkan ruang kesembilan ke tanah, dan retakan yang saling silang muncul di tanah. Off. Ye Chen Feng juga terluka parah oleh serangan terakhir Dewa Perang Darah Naga. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya dikirim terbang ribuan meter jauhnya. Jika Ye Chen Feng tidak berubah menjadi vingot bodinya, dan tubuhnya sebanding dengan artefak langit kelas atas, serangan ini sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Saat Ye Chen Feng terluka parah dan terbaring di tanah, terengah-engah, lima helai kekuatan naga terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan memasuki tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan jiwa di tubuhnya meluap, memungkinkan Raja Naga Darah Berkepala Dua mencapai batas wilayahnya. Penuh. Kekuatan jiwaku akhirnya penuh. Fondasiku tidak bisa dihancurkan. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Ye Chen Feng memaksa dirinya untuk duduk. Dia ingin menerobos kemacetan dan menjadi reverse bisking peringkat keempat sekaligus. Ya, itu darah naga. Ketika Ye Chen Feng duduk, dia melihat setetes darah naga melayang di udara melalui badai destruktif yang berangsur-angsur menghilang. Dia mengangkat alisnya, mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Sepertinya setetes darah naga ini adalah hadiah untuk melewati ujian dengan sempurna. Aku ingin tahu apakah garis keturunan nagaku akan meningkat setelah bergabung dengan tetesan darah naga ini. Tubuh Ye Chen Feng berkedip, dan dia tiba di sebelah tetesan darah naga. Dia menelannya dan mulai memperbaikinya dengan cepat. Sementara Ye Chen Feng sedang menyempurnakan darah naga di ruang ke-9, Yue Zhong Tian, Mo Wuang, dan yang lainnya muncul di ruang ke-8. Mereka melawan Azure Dragon yang menakutkan di ruang ke-8. Setelah hampir dua jam bertempur, kelompok tiga orang Yue Zhong Tian mengandalkan kekuatan dan kartu truf mereka untuk membunuh Azure Dragon, mendapatkan dua halai energi draconik yang berharga. Yue Zhong Tian dan Yue Bingyu, yang telah terjebak di alam kaisar binatang tempur setengah langkah selama beberapa tahun, menerobos kemacetan mereka dan menjadi kaisar binatang tempur peringkat pertama. Menerobos kerana kaisar binatang tempur peringkat 1 begitu cepat membuat mereka liar dengan sukacita. Mereka bahkan lebih bersemangat dan menantikan kesempatan besar di Dragon Abyss. Kamu Chen Feng, kesempatan di Dragon Abyss pasti akan menjadi milik kita. Dengan kekuatanku dan Bingyu, kami pasti bisa membunuhmu. Menerobos kerana kaisar binatang tempur peringkat 1 memungkinkan Yue Zhong Tian mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia percaya bahwa jika dia bergandengan tangan dengan Yue Bingyu, selain kartu truf yang dia miliki, mereka pasti bisa membunuh Ye Chen Feng dan mendapatkan kesempatan terbesar di Dragon Abyss. Tapi dia lupa bahwa jika mereka bisa menerobos, Ye Chen Feng juga bisa. Selain itu, peluang Ye Chen Feng di Dragon Abyss jauh melampaui mereka. Raja binatang terbalik peringkat keempat, terobosan. Setelah sekitar 1 batang dupa, aura yang kuat dipancarkan dari tubuh Ye Chen Feng, menyebabkan riak muncul di ruang di sekitarnya. Dengan bantuan energi draconik yang kuat, Ye Chen Feng menerobos ke alam reverse beast king peringkat keempat. Kekuatan fisiknya meningkat 2 juta jin, dan Raja Naga Darah Berkepala Ganda juga berevolusi menjadi binatang surgawi peringkat ke-7. Garis Keturunan Draconik, Berevolusi Saat Ye Chen Feng menerobos, dia bergabung dengan darah draconik. Garis Keturunan Draconik Ye Chen Feng berhasil berevolusi, mencapai peringkat ke-4. Setelah dinyalakan, itu bisa langsung meningkatkan kekuatan jiwa Ye Chen Feng sebanyak 3 kali. Sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini. Dengan kekuatannya meningkat, Ye Chen Feng tidak tinggal lama di ruang 9 lapis. Tubuhnya berkelebat, dan dia menghilang melalui tangga tata ruang. Dia adalah orang pertama yang memasuki Dragon Abyss yang asli. 583. Sangat cantik. Jadi ini Dragon Abyss. Setelah melewati 9 lapis ruang, Ye Chen Feng menyadari bahwa dia telah tiba di tempat indah yang tampak seperti surga. Langit berkelap-kelip dengan bintang-bintang yang menyala-nyala, dan ada gunung-gunung yang mengjulang tinggi yang membentang tanpa henti. Gunung-gunung dipenuhi dengan bunga-bunga aneh, pohon-pohon aneh, dan harta langka. Di antara pegunungan, ada air terjun yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir turun seperti bima sakti yang turun dari sembilan langit. Ada gelombang kabut putih yang terbawa angin. N. Itu adalah bunga roh matahari yang bersemangat. Setelah mengambil beberapa langkah, Ye Chen Feng menemukan bunga roh matahari intens yang tingginya lebih dari setengah meter. Bunganya seperti matahari yang terik, memancarkan cahaya terik di bawah pohon besar setinggi beberapa puluh meter dengan daun rimbun dan buah-buahan misterius. Nilai Arden Sun Spirit Flower bahkan lebih berharga daripada ramuan jiwa kelas surga biasa. Jika dikonsumsi oleh ikan roh, itu bisa meningkatkan kekuatannya. N. Ada yang salah. Ada yang salah dengan bunga Arden Sun Spirit ini. Saat Ye Chen Feng mendekati Arden Sun Spirit Flower, indera tajamnya mendeteksi masalah. Dia segera berhenti dan menutup matanya, mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk memancar keluar. N. Kekuatan Maut Ketika otak pemakan dewa melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam bunga roh matahari yang bersemangat, ia merasakan kekuatan kematian di bunga itu. Jika membabi buta memetik bunga Arden Sun Spirit, itu mungkin terluka oleh kekuatan maut. Bukan hanya Arden Sun Spirit Flower yang bermasalah. Ye Chen Feng menyadari bahwa pemandangan indah di depannya juga bermasalah. Menarik. Ekstremitas kematian adalah kehidupan. Pemandangan indah ini sebenarnya berevolusi dari ekstremitas kematian. Abis naga ini seperti lembah kematian dan sebenarnya merupakan tempat malapetaka besar. Dengan pengurangan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menemukan rahasia pinggiran naga abis dan menjadi waspada. Pola hidup Dao, hancurkan. Ye Chen Feng dengan cepat bergerak. Saat dia meraih Arden Sun Spirit Flower, 10 pola kehidupan Dao disuntikkan ke dalam bunga spirit dan segera mematahkan kekuatan kematian pada bunga roh. Obrolan Saat Ye Chen Feng memetik bunga Arden Sun Spirit, akar bunga Arden Sun Spirit tiba-tiba bergema dengan tangisan hantu yang menusuk tulang. Jiwa mati tanpa kaki tiba-tiba muncul dan membuka mulutnya yang berdarah, menggigit Ye Chen Feng. Auman Raja Singa Tiba-tiba diserang oleh jiwa-jiwa yang mati, Ye Chen Feng tidak panik. Dia dengan cepat melepaskan Auman Singa yang sekuat matahari, dan membombardir jiwa-jiwa yang mati dari jarak dekat. Setelah diserang oleh Auman Raja Singa, jiwa parasit yang mati di bunga roh matahari bersemangat tidak menghilang. Itu bertahan dari raungan Raja Singa yang menakutkan dan terus menyerang Ye Chen Feng. Dia belum mati. Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan dengan cepat mundur. Saat dia menghindari serangan jiwa-jiwa mati, dia melontarkan pukulan. Kekuatan 10 juta jin menyembur keluar dan berubah menjadi aura tinju seperti meteorit. Itu menabrak Dead Souls dan menghancurkan mereka. Naga abis ini memang penuh dengan bahaya. Jiwa yang mati sebenarnya bisa menahan serangan raungan Raja Singa dan tidak mati. Ye Chen Feng menemukan bahwa Dragon Abyss memang berbahaya seperti yang dia bayangkan. Dia menyimpan bunga spiritual matahari terik ke dalam cermin alam semesta dan memberikannya kepada ikan spiritual. Kemudian, dia terus berjalan ke kedalaman negeri dongeng yang berevolusi dari kematian ekstrim. Saat dia berjalan, Ye Chen Feng berhenti lagi, dan alisnya terjalin erat. Dia menemukan bahwa dia benar-benar telah kembali ke tempat dia memetik bunga spiritual matahari bersemangat. Mengapa seperti ini? Aku benar-benar berjalan satu putaran dan kembali ke sini lagi. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak berani membayangkan bahwa dia masih kalah dengan deteksi otak pemakan dewa. Setelah berjalan lebih dari satu jam, dia berbalik lagi. Sepertinya aku masih meremehkan Dragon Abyss ini. Setelah tersesat di Dragon Abyss, Ye Chen Feng tidak terus bergerak maju. Empat puluh pola dao ilusi muncul di matanya dan meledak dengan sinar cahaya ilusi. Dia ingin melihat melalui kekuatan ilusi di depannya dan terus bergerak maju. Sungguh kekuatan ilusi yang kuat. Ketika empat puluh pola dao ilusi menembus ke ruang di depannya, Ye Chen Feng menemukan bahwa kekuatan ilusi di Dragon Abyss berada di luar imajinasinya. Bahkan ilusion dao inten tingkat keempat tidak dapat membukanya. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan otak pemakan dewa. Setelah gagal melihat melalui ilusion dao inten, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersila di tanah. Dia menutup matanya dan mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk memancar keluar. Itu menyimpulkan kekuatan ilusi di ruang angkasa dan mencari jalan ke depan. Saat otak pemakan dewa menyimpulkan berulang kali, bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit berangsur-angsur meredup. Seluruh dunia menjadi abu-abu, dan teriakan hantu yang menusuk tulang tiba-tiba terdengar. Itu memasuki telinga Ye Chen Feng dan menyela. Boneka pedang, cepat keluar dan bantu aku. Roh jiwa kuat Ye Chen Feng merasa bahwa sejumlah besar jiwa mati mendekatinya. Dia segera memanggil boneka pedang dan menggabungkan kristal jiwa yang dia peroleh dari membunuh Molong Yuan dan yang lainnya ke dalam tubuh boneka pedang. Dia memerintahkan boneka pedang untuk melindunginya. Adapun Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion dan Spirit Fish, karena mereka tidak memiliki aura naga, mereka ditahan oleh Dragon Abyss. Ye Chen Feng tidak mengambil risiko memanggil mereka untuk membantu. Setelah kehilangan kekuatan Sky Crystal, kekuatan Swat Pupet sangat berkurang. Namun, itu mengandalkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan dan dengan mudah memblokir serangan dari sejumlah besar jiwa yang mati. Itu dengan kuat menjaga Ye Chen Feng dan tidak memberi kesempatan pada jiwa yang mati untuk menyerangnya. Eight Killing Asura Art, memadatkan aura kematian. Setelah menderita serangan ganas dari wayang pedang, sejumlah besar jiwa mati terbunuh dan berubah menjadi aura kematian. Pada saat ini, Ye Chen Feng mengedarkan seni asura delapan pembunuhan dan memadatkan lima lingkaran cahaya pembunuhan. Dia dengan panik melahap aura kematian dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyingkat halo pembunuhan ke-6. Kaca. Tepat pada saat ini, suara retakan ruang terdengar. Mo Wuang, yang mengenakan setelan seni bela diri hitam, memiliki wajah yang dipahat, sosok yang tinggi, dan sikap yang luar biasa, adalah yang kedua muncul di Dragon Abyss. Ketika Mo Wuang melihat Ye Chen Feng dikelilingi oleh sejumlah besar jiwa yang mati, murid-muridnya segera menyusut menjadi lubang kecil yang paling berbahaya. Setelah bergabung dengan sejumlah besar kekuatan naga, meskipun dia telah menembus ke alam kaisar binatang tempur setengah langkah, ketika dia memikirkan bagaimana Ye Chen Feng telah bertarung melawan Mo Qianli, pendeta Tau Iblis, dan yang lainnya, serta bagaimana dia telah menembus blokade Mo Feng Yun, dia masih merasa khawatir. Mo Wuang telah menemukan Ye Chen Feng, dan jiwa kuat Ye Chen Feng juga telah menemukannya. Namun, Mo Wuang tidak mendekat atas kemauannya sendiri. Ye Chen Feng juga tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Di bawah perlindungan wayang pedang, Mo Wuang duduk di tanah dalam keheningan dan terus mengendalikan otak pemakan dewa. Setelah beberapa saat, jiwa-jiwa mati yang mengelilingi Ye Chen Feng dan boneka pedang menemukan Mo Wuang. Mereka melolong saat menyerangnya, sangat mengurangi tekanan pada boneka pedang. Seratus pertempuran bayangan darah. Menghadapi jiwa-jiwa mati yang ganas, Mo Wuang membelah sejumlah besar bayangan darah dan melakukan serangan balik dengan sengit, membunuh satu demi satu jiwa yang mati. Kaca-kaca. Pada saat ini, dua retakan spasial lagi terdengar. Yue Zhong Tian dan Yue Bing Yu, yang telah menembus kerana kaisar binatang tempur peringkat satu, keluar dari celah spasial dan memasuki jurang naga. Itu dia. Melihat Ye Chen Feng duduk bersila di kejauhan, mata Yue Zhong Tian bersinar dengan cahaya yang kejam. Setelah merenung sejenak, dia mengirim ke Mo Wuang. Mo Wuang, bagaimana kalau kita bertiga bekerja sama untuk melenyapkan Ye Chen Feng itu terlebih dahulu? Ini. Mendengar saran Yue Zhong Tian, Mo Wuang sedikit mengernyit, mengungkapkan sedikit keraguan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk melenyapkannya. Begitu dia mendapatkan kesempatan di Dragon Abyss dan meningkatkan kekuatannya, akan sulit bagi kita untuk melenyapkannya lagi. Terlebih lagi, jika kita bekerja sama, meski kita tidak bisa mengalahkannya, kita masih bisa melindungi diri kita sendiri. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan membunuh Ye Chen Feng, Yue Zhong Tian terus menggoda mereka. Baiklah, kalau begitu ayo bekerja sama dan bunuh dia dengan seluruh kekuatan kita. Di bawah bujukan Yue Zhong Tian, Mo Wuang akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Ye Chen Feng dengan segenap kekuatan mereka untuk mencegah masalah di masa depan. 584. Apa, kalian tidak bisa tidak ingin bergerak? Ye Chen Feng membuka matanya saat dia merasakan niat membunuh dari Yue Zhong Tian dan dua lainnya. Dia memandang mereka dari jauh dan berkata dengan nada tenang. Kamu Chen Feng, hari ini, biarkan kami bertiga merasakan kemampuanmu yang sebenarnya. Saat dia berbicara, seekor harimau iblis muncul dari tubuh Yue Zhong Tian. Raungan harimau yang menakutkan menyapu sekeliling, menyebabkan jiwa-jiwa mati tidak dapat mendekatinya. Yue Zhong Tian memanggil spirit beast-nya. Seketika kekuatannya meroket, Yue Bing Yu yang beku, yang memancarkan kecantikan liar, dan Mo Wuang yang mengesankan juga menyatu dengan spirit beast mereka, sangat meningkatkan kekuatan mereka saat mereka menyerang Ye Chen Feng. Menerobos kerana first grade combat beast emperor memberimu begitu banyak kepercayaan diri. Sayangnya, kamu ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Yue Zhong Tian dan dua lainnya menyerang. Raja Naga Darah Berkepala Dua, binatang surgawi level tujuh, muncul di tubuh Ye Chen Feng. Kedua kepala naganya yang ganas membuka mulut mereka yang berdarah dan meraung ke arah mereka bertiga. Segel Darah Iblis Raungan Naga Bergema Mo Wuang, yang berada di depan, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, membentuk segel darah iblis merah yang beratnya lebih dari 10 ribu jin. Itu menabrak raungan Raja Naga Darah Berkepala Dua. Seni Tarian Iblis Surgawi, Bayangan Bulan Surgawi Saat Mo Wuang mematahkan raungan naga, Yue Zhong Tian dan Yue Bingyu keduanya mengeksekusi Seni Tarian Iblis Surgawi, membentuk Hantu Raja Iblis untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pada saat yang sama, bayangan bulan hitam yang tingginya lebih dari 30 meter turun dari langit, menebas Ye Chen Feng dengan kecepatan yang mencengangkan. Garis keturunan naga, nyalakan, bentuk jiwa buas. Merasakan energi iblis yang merusak dari bayangan bulan surgawi, Ye Chen Feng tidak berani gegabuh. Seperti yang diharapkan, dia menyalakan garis darah naga kelas 4, meningkatkan kekuatan jiwanya 3 kali lipat. Dia berubah menjadi bentuk jiwa binatang setengah manusia setengah naga, menggunakan senjata rajanya untuk menghadapi serangan itu. Naga api memusnahkan dunia, tebasan pedang sembilan naga. Dengan tebasan, pola 40 pedang dao berubah menjadi sembilan naga api yang memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Mereka memutar tubuh besar mereka dan bertabrakan dengan dua bayangan bulan surgawi, secara paksa mematahkan serangan Yue Zhong Tian dan Yue Bingyu. Segudang Transformasi Teratai Hitam Mo Wuang mengambil kesempatan ketika Ye Chen Feng melawan Ye Chen Feng dan Yue Zhong Tian secara langsung untuk melepaskan Dao of Darkness dan Dao of Shadow, yang berubah menjadi teratai hitam yang mekar perlahan. Itu berkedip dengan cahaya hitam saat melesat ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan ekstrim. Murka Hukuman Tuhan Ketika teratai hitam transformasi segudang melesat, Ye Chen Feng dengan tegas memanggil tiga roh surgawi besarnya dan memadatkan bola energi tiga warna untuk bertabrakan dengannya. Ledakan Suara gemuruh meledak, mengguncang langit dan bumi. Tricolor Heavenly Spirit yang menghapuskan langit dan bumi bertabrakan dengan demon ki hitam. Seperti lautan yang bergolak, ia menyapu ke segala arah, langsung menghancurkan sejumlah besar jiwa yang mati dan mengganggu serangan terus-menerus Yue Zhong Tian dan Yue Zhong Tian. Api surgawi, guntur surgawi, air surgawi, dari mana dia mendapatkan begitu banyak peluang yang tak tertandingi. Lupakan tentang menaklukkan roh surgawi seperti ini, biasanya sulit untuk melihatnya. Melihat tiga roh surgawi yang dipanggil oleh Ye Chen Feng, Yue Zhong Tian mau tidak mau tergerak. Seratus pertempuran bayangan darah. Energi destruktif yang menyelimuti langit dan bumi tumbuh semakin kuat. Dao of Darkness dan Dao of Shadow Mo Wang meletus sekali lagi, membentuk bayangan darah dengan berbagai bentuk dan ukuran. Mereka menggunakan semua jenis senjata, dan mereka menembus badai yang merusak, terus menyerang Ye Chen Feng, meningkatkan tekanan padanya. Tinju api surgawi matahari besar. Ratusan bayangan pertempuran berwarna darah menyerang, dan Ye Chen Feng terus menghadapi mereka dengan sekuat tenaga. Scorching sun vis aura yang mengerikan membawa kekuatan destruktif yang tak tertandingi saat meninggalkan lampu merah sepanjang beberapa kaki di udara, terus-menerus menghancurkan bayangan pertempuran berwarna darah. Cakar Dewa Hantu. 10.000 Batu Kilangan Diam. Yue Zhong Tian dan Yue Bingyu menyerang pada saat yang sama, menggunakan keterampilan Dao Kelas Menengah untuk menyerang Ye Chen Feng. Mereka tidak memberinya sedikitpun kesempatan untuk mengatur nafas. Pada saat kritis, boneka pedang yang belum menyerang tiba-tiba muncul di samping Ye Chen Feng, menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir batu gerindra senyap 10.000. 7. Pedang Penghakiman. Thunder Devor. Begitu boneka pedang diblokir, pola Dao tipe pedang dan tipe petir terbang keluar. Tubuh Ye Chen Feng memadat menjadi pedang petir raksasa, menciptakan pusaran petir. Itu menghancurkan cakar Dewa Hantu yang merobek kekosongan dan menyerang Yue Bingyu, yang ekspresinya sedikit berubah. Pola Dao tipe S, 10 Lapisan Pertahanan. Thunder Devor menyerang dengan ganas, dan Yue Bingyu segera mengendalikan 25 pola dao tipe S untuk berkumpul di depannya, membentuk 10 lapisan pertahanan untuk memblokir Thunder Devor. Membunuh. Sementara Yue Chen Feng menyerang Yue Bingyu dengan seluruh kekuatannya, Yue Zong Tian dan Mo Wu Wang terus menyerang. Mereka bertiga bekerja sama, berniat membunuh Yue Chen Feng di bawah langit malam yang gelap. Meskipun mereka bertiga bekerja sama untuk menyerang dengan ganas, boneka pedang menetralkan sebagian besar serangan, membuat mereka tidak mungkin melukai Yue Chen Feng. Pembantaian Gaya Keempat, Malam Abadi. Sama seperti boneka pedang menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan habis-habisan Yue Zong Tian dan Mo Wu Wang, Yue Chen Feng memadatkan lima lingkaran cahaya pembunuh dan menebas Eternal Night Sword Light di Yue Bingyu. Cahaya pedang hitam pekat melonjak ke sembilan langit, menyatu dengan kekuatan pembantaian dan kekuatan 12 juta kilogram. Seolah-olah ingin membelah langit dan bumi saat menebas 10 lapis pertahanan. Pada saat itu, dunia menjadi gelap gulita, dan semua cahaya ditelan oleh cahaya pedang malam abadi. Yang tersisa hanyalah pedang suci yang tak tertandingi yang bisa membelah langit dan bumi. Kaca. Cahaya pedang malam abadi yang menakutkan menerobos serangan Yue Bingyu dan dengan kejam menebasnya. Bentuk jiwa binatang. Pada saat kritis, Yue Bingyu dengan paksa berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya, yang masih belum dia kenal. Itu sangat meningkatkan kekuatan dan pertahanannya, menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir cahaya pedang malam abadi. Ledakan. Pertahanan Yue Bingyu dipatahkan, dan Eternal Night Sword Light yang menakutkan tanpa ampun menebas tubuhnya, membuatnya terbang. Sejumlah besar darah mengalir dari tubuhnya. Bingyu. Yue Zhongtian tidak menyangka Yue Bingyu masih akan terluka oleh Ye Chen Feng meski diserang oleh mereka bertiga. Keyakinannya terpukul, dan dia mengangkat Earth Splitter Spear, ingin terus menyerang. Apa? Kamu masih ingin menyerang? Setelah melukai Yue Bingyu, Ye Chen Feng tidak menekan keuntungan. Melihat Yue Zhongtian yang menyeramkan, dia dengan dingin berkata, Jika kamu menyerang lagi, jangan salahkan aku karena menggunakan kartu trufku dan berusaha mati-matian untuk membunuhmu. Setelah mengatakan itu, kuasi dao harta karun Vermillion Bird Cauldron terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berputar di sekitar kepalanya, melepaskan energi tak terbatas yang menerangi ruang gelap gulita. Zhongtian, sekarang bukan waktunya untuk habis-habisan melawannya. Meskipun Yue Zhongtian dan Yue Bingyu juga memiliki kartu truf mereka sendiri, ketika mereka memikirkan kekuatan penghancur Vermillion Bird Cauldron, mereka masih memiliki beberapa keraguan. Pada akhirnya, di bawah bujukan Yue Bingyu, Yue Zhongtian yang tidak rela tidak menggunakan kartu trufnya secara membabi buta dan secara paksa menekan amarahnya. Adapun Mo Wuang, dia tidak mengeluarkan tengkorak darah saat dia berdiri dengan dingin di samping. Melihat bahwa Yue Zhongtian dan dua lainnya telah berhenti, Ye Chen Feng, yang juga sedikit khawatir tentang kartu truf mereka dan tidak ingin mempertaruhkan nyawanya begitu cepat, menyimpan boneka pedang ke dalam cermin universal. Tubuhnya berkedip sedikit saat dia menyatu dengan malam. Mengikuti jalan yang disimpulkan oleh otak pemakan dewa, dia maju ke kedalaman jurang naga. Tidak lama setelah Ye Chen Feng pergi, Mo Qian Xin, Ying, dan yang lainnya juga memasuki Dragon Abyss. Tapi apa yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa Mo Qin Xin, yang tidak menonjolkan diri, telah membunuh Dragon Blood War God di ruang berlipat sembilan. Dia tidak hanya menerobos untuk menjadi raja binatang penentang level enam, tetapi dia juga telah memurnikan darah naga yang berharga. 585 Bos, kenapa kamu tidak menggunakan seluruh kekuatanmu untuk membunuh salah satu dari mereka? Dengan kekuatan dan fondasimu saat ini, seharusnya tidak sulit untuk membunuh salah satu dari mereka, kan? Setelah Ye Chen Feng pergi, Chaos Divine Beast di Chaos Divine Wood mengirimkan pesan ke Ye Chen Feng. Mereka semua adalah orang-orang dengan takdir yang besar, terutama Yue Zhong Tian dan Yue Bingyu. Mereka pasti memiliki beberapa kartu truf yang kuat yang tidak kita ketahui. Jika aku benar-benar berusaha sekuat tenaga, aku mungkin tidak dapat membunuh mereka. Adapun mau uang, dia juga tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, aku tidak ingin habis-habisan dengan mereka sampai saat terakhir. Ye Chen Feng menyuarakan keprihatinannya. Itu benar, sekarang bukan waktunya untuk habis-habisan. Begitu kita mendapatkan beberapa peluang di habis naga ini dan meningkatkan kekuatan kita, akan mudah untuk membunuh mereka. Kata Chaos Divine Beast. Menurut rute yang disimpulkan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng berkelok-kelok melalui jurang naga, melewati lapisan ilusi. Saat bintang-bintang di langit semakin terang, dia memasuki lembah yang indah dengan bunga-bunga bermekaran. Ada masalah, lembah ini berbahaya. Setelah berjalan ke lembah yang indah, indra tajam Ye Chen Feng mendeteksi aura bahaya yang pekat. Ketika dia menyuntikkan 40 pola dao ilusi ke matanya, lembah di depannya menghilang dan digantikan oleh tanah yang sepi, sunyi-senyap dan sunyi yang memberikan perasaan yang sangat menindas. Di kedalaman tanah yang sunyi ini, ada aura hitam samar yang mengalir perlahan. Naga abis ini jauh lebih rumit dari yang aku bayangkan. Setelah memahami kebenaran dari lembah yang seperti peri ini, Ye Chen Feng merasa ada bahaya besar dan krisis yang tersembunyi di dalamnya. Dia duduk bersila di pintu masuk lembah dan mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk menyebar ke lembah untuk menyimpulkan situasi dan menemukan jalan yang relatif aman. Saat Ye Chen Feng menyimpulkan berulang kali, indra tajamnya mendeteksi munculnya lebih dari 10 aura yang kuat. Mereka datang begitu cepat, sepertinya mereka seharusnya memiliki artefak langka yang dapat menghancurkan ilusi. Kalau tidak, mereka tidak akan muncul di sini secepat ini. Setelah merasakan aura Yue Zongtian, Yue Bingyu, dan yang lainnya, Ye Chen Feng sedikit mengangkat alisnya. Namun, dia tidak membuka matanya dan memperlakukannya seperti udara. Hem, mungkinkah lembah ini berbahaya? Melihat Ye Chen Feng yang sedang duduk di pintu masuk lembah, alis Yue Zongtian berkerut rat. Dia melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke lembah untuk menyelidiki situasi lembah yang tampaknya tidak berbahaya ini dengan kicau burung dan aroma bunganya. Meskipun kekuatan Yue Zongtian kuat, jiwanya jauh lebih rendah dari Ye Chen Feng. Bahkan setelah merasakannya beberapa kali, dia masih tidak bisa merasakan sesuatu yang aneh tentang lembah ini. Raja Ginseng Darah Berusia 10.000 Tahun Itu adalah Raja Ginseng Darah Berusia 10.000 Tahun. Sama seperti Yue Zongtian, Yue Bingyu, Mo Wu Wang, dan yang lainnya menutup mata mereka dan mencoba merasakan lembah. Kejeniusan keluarga Yue, Yue Yang Wang, yang baru saja menjadi Raja Binatang Buas Tingkat 4 setelah bergabung dengan sejumlah besar energi naga, menemukan tanaman berwarna darah yang setebal lengan anak. Itu memiliki lebih dari seribu manik-manik seperti mutiara, dan memancarkan energi spiritual yang padat. Matanya menyala. Pada saat berikutnya, Yue Yang Wang bergegas menuju Raja Ginseng Darah Berusia 10.000 Tahun sebelum semua orang bisa bereaksi. Dia ingin mendapatkan Raja Ginseng Darah Berusia 10.000 Tahun, yang merupakan salah satu bahan penting untuk menyempurnakan pil Sudodao. Jangan sentuh Raja Ginseng Darah Berusia 10.000 Tahun itu. Yue Chen Feng, yang berada di tengah pengurangan kecepatan tinggi di otak pemakan dewa, tiba-tiba membuka matanya dan mengingatkan Yue Chen Feng dengan suara yang dalam saat cahaya redup mengalir menuju Raja Ginseng Darah yang berusia 10.000 Tahun. Namun, Yue Yang Wang mengabaikan peringatan Yue Chen Feng. Dia mengambil daun Raja Ginseng Darah Berusia 10.000 Tahun dan ingin menariknya keluar dari tanah. Tepat pada saat ini, sebuah fenomena aneh terjadi. Tangisan sedih datang dari bawah tanah dan memasuki pikiran Yue Yang Wang, menyebabkan dia berhenti sejenak. Setelah itu, tangan hantu hijau menembus tanah dan menusuk dada Yue Yang Wang seperti pisau tajam, menyambar jantungnya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Yue Yang Wang langsung bangun. Dua niat daun melonjak keluar dari tubuhnya dan menyerang tangan hantu itu. Dia ingin menghancurkan tangan hantu yang menyambar hatinya. Sayangnya, reaksinya agak terlalu lambat. Saat dia memadatkan niat daunnya, tangan hantu itu mengerahkan kekuatan dan langsung menghancurkan hatinya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari dadanya. Ah! Setelah hatinya dihancurkan oleh tangan hantu itu, Yue Yang Wang yang putus asa melolong kesakitan dan meninju tangan hantu itu. Ledakan. Tangan hantu yang menghancurkan hatinya langsung hancur. Kekuatan yang mengerikan meledakan lubang yang dalam di tanah yang keras, mengungkapkan tanaman aneh berwarna merah darah, berkaki empat, seperti manusia yang tersembunyi jauh di dalam tanah. Setelah mengungkapkan wujud aslinya, tanaman berwarna merah darah ini segera memanjangkan sejumlah besar akar berwarna merah darah dan melilit tubuh Yue Yang Wang yang berdarah, menariknya ke dalam lubang. Setelah itu, serangkaian ratapan tragis terdengar dari dalam lubang. Ketika Yue Zhong Tian dan yang lainnya dengan ekspresi jelek muncul di lubang, semua darah dan daging Yue Yang Wang telah dimakan oleh tanaman aneh ini, mengubahnya menjadi kerangka. Aku akan membunuhmu. Melihat kematian Yue Yang Wang, yang tumbuh dan berkultivasi bersamanya, gelombang aura mengerikan terpancar dari tubuh Yue Yang. Dia menggunakan artefak surga kelas menengah, Dark Spear, dan menusuk ke arah tanaman berwarna merah darah. Setelah melewati beberapa tes spasial, Yue Yang, yang telah menyatu dengan kekuatan naga dalam jumlah besar, berhasil menembus kerana reverse beast king peringkat 6. Serangan abis-habisannya sangat kuat, tetapi ketika menyerang tanaman berwarna merah darah, tombak kegelapan yang tak terbendung tidak dapat menembusnya. Ini membuatnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia dikejutkan oleh kekuatan pertahanan tanaman berwarna merah darah ini. Pekikan. Setelah diserang oleh Yue Yang, tanaman berwarna merah darah ini meraung-raung. Itu membekukan sejumlah besar akar dan melilit Yue Yang, ingin melahap darahnya. Pola dao gelap, hancurkan. Akar padat berwarna darah itu melilit, dan Yue Yang yang marah segera menggunakan pola dao kegelapan. Dia mengacungkan tombak hitam untuk menghancurkan akar berwarna darah dan menembus tanaman berwarna darah seperti pisau panas menembus mentega. Namun, saat tanaman berwarna merah darah itu diiris oleh Yue Yang, sebuah tengkorak jahat terbang keluar dari tanaman berwarna merah darah itu. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit kepala Yue Yang. Serangan tengkorak itu sangat mendadak, tapi reaksi Yue Yang lebih cepat lagi. Dia dengan cepat menekan dengan tangan kirinya dan mengeksekusi teknik dao tingkat rendah, teknik air ekstrim dan dao gelap. Niat ganda dao yang kuat segera menghancurkan tengkorak itu. Sialan, apa sebenarnya benda ini? Melihat tanaman berwarna merah darah yang dengan cepat berubah menjadi cairan kental, Yue Yang mengutuk dengan rasa takut yang berkepanjangan. Jika bukan karena reaksi cepatnya, dia mungkin mengikuti jejak Yue Yang Wang. Saat tanaman berwarna darah itu dibunuh oleh Yue Yang yang marah, fenomena lain terjadi. Bunga-bunga aneh bermekaran satu demi satu, memancarkan aroma yang aneh. Mereka menerobos tanah yang keras dan mekar di sekitar Yu Yi Heng dan yang lainnya, mengelilingi mereka sepenuhnya. Mencium aroma aneh dari bunga hitam dan melihat kuncupnya yang indah, napas Yue Zong Tian dan yang lainnya menjadi berat. Niat membunuh di tubuh mereka perlahan dirangsang. Ada yang salah dengan bunga-bunga ini. Kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Merasa ada sesuatu yang aneh, Yue Zong Tian dan yang lainnya menekan niat membunuh mereka dan ingin segera pergi. Tetapi pada saat ini, sejumlah besar untayan hitam tiba-tiba keluar dari kuncup bunga. Mereka memenuhi langit dan dengan cepat menyerang Yue Zong Tian dan yang lainnya, menjebak mereka. Ini adalah energi kematian. Mata Ye Chen Feng berkedip dengan niat ilusi dao. Otak pemakan dewanya dengan cepat menyimpulkan rahasia bunga-bunga hitam ini. Bunga-bunga hitam ini terkondensasi dari energi kematian naga abis. Kematian tanaman berwarna darah telah membangkitkan kekuatan kematian yang tersembunyi di bawah tanah, menyebabkannya berubah menjadi bunga kematian yang aneh dan melancarkan serangan mematikan ke Yue Zong Tian, Yu Yi Heng, dan yang lainnya. 586. Batu Kilangan Diam Yue Zong Tian tidak ragu untuk menggunakan silen milstone yang sangat merusak. Itu berputar di atas kepalanya, mendistorsi ruang dan menghancurkan energi kematian yang masuk. Ayo, mari kita tinggalkan tempat ini. Yue Zong Tian menggunakan kekuatannya sendiri untuk memblokir serangan bunga kematian. Mau Wang dan yang lainnya segera mengambil tindakan, menggunakan semua keterampilan mereka untuk menyerang bunga kematian yang sedang mekar, ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Bang, bang, bang. Di bawah serangan ganas Mau Wang dan yang lainnya, petak besar bunga kematian berubah menjadi abu. Saat Mau Wang dan yang lainnya akan keluar dari pengepungan, bambu hitam yang tampak seperti tentakel gurita tiba-tiba keluar dari tanah, membentuk penjara kematian. Ia ingin menjebak Mau Wang dan yang lainnya dan melahap darah dan daging mereka. Api surgawi hitam, bakar. Saat Mau Wang dan yang lainnya terjebak, Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila di pintu masuk lembah, tiba-tiba membumbung tinggi ke langit. Api surgawi hitam yang membara melonjak, berubah menjadi naga api yang membakar bambu hitam yang dibentuk oleh energi kematian. Api surgawi adalah musuh dari energi kematian. Setelah dibakar oleh api surgawi hitam, bambu hitam yang naik dari tanah segera berubah menjadi abu, memperlihatkan celah yang sangat besar. Pergi. Meskipun Yue Zhong Tian dan yang lainnya tidak mengerti mengapa Ye Chen Feng akan membantu mereka pada saat yang genting, mereka tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Mereka dengan cepat melewati celah dan muncul di luar. Ikuti aku jika kamu tidak ingin mati. Yue Zhong Tian dan yang lainnya keluar dalam satu barisan. Ye Chen Feng meraung dan membawa mereka ke sisi kanan pintu masuk lembah, menuju tebing yang dipenuhi bunga merah kecil. Apa yang dia coba lakukan? Melihat Ye Chen Feng menyerbu ke arah tebing tanpa melambat, Yue Zhong Tian dan yang lainnya yang mengikuti dari belakang memiliki perubahan ekspresi. Mereka melambat sedikit. Namun, di saat berikutnya, Ye Chen Feng menabrak tebing, menyebabkan riak energi muncul di permukaan tebing sebelum menghilang. Ilusi, tebing ini dibentuk oleh ilusi. Melihat Ye Chen Feng menabrak tebing dan menghilang tanpa perlawanan, Yue Zhong Tian dan yang lainnya tidak ragu. Mereka semua menabrak tebing, meninggalkan pintu masuk lembah yang dipenuhi bunga kematian. Mereka tiba di hutan merah tua yang penuh dengan keanehan dan memiliki medan rumit yang tidak normal. Mengaum, mengaum. Ye Chen Feng dan yang lainnya baru saja memasuki hutan merah ini ketika raungan binatang buas yang memekakkan telinga dan mengerikan terdengar dari kedalaman hutan, menyebabkan awan merah di langit bergolak hebat. Tanah juga bergetar. Kamu Chen Feng? Mengapa kamu baru saja membantu kami? Mendengar binatang itu mengaum dari jauh, wajah Yue Zhong Tian berubah dan menatap Ye Chen Feng dan bertanya. Kupikir kalian semua seharusnya menyadari bahwa Dragon Abyss jauh lebih rumit dan berbahaya daripada yang kita bayangkan. Aku merasa bahwa kita harus mengesampingkan dendam kita untuk sementara dan bekerja sama melawan musuh bersama. Hanya dengan begitu kita dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Adapun keberuntungan di Dragon Abyss, bagaimana kalau kita berjuang untuk itu sendiri? Ye Chen Feng perlahan berbalik, memandang Yue Zhong Tian dan yang lainnya, dan menyarankan. Mendengar saran Ye Chen Feng, Yue Zhong Tian mengerutkan kening. Meskipun dia ingin menolak, dia tahu bahwa bekerja sama dengan Ye Chen Feng benar-benar pilihan terbaik. Mereka membutuhkan kekuatan menakutkan Ye Chen Feng untuk menghadapi semua bahaya. Saya setuju. Zhiyun, yang paling lemah di antara mereka dan hanya puncak bisking peringkat ketiga, adalah yang pertama berbicara. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia kemungkinan besar akan menjadi umpan meriam dan kehilangan nyawanya di Dragon Abyss. Partisipasi Ye Chen Feng akan sangat meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan, meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Aku juga setuju. Tanpa diduga, yang kedua setuju adalah musuh Ye Chen Feng, Yue Bingyu. Setelah Yue Bingyu mengutarakan pendapatnya, Ying dan Hei Si Wu Ji pun menyatakan persetujuannya. Bahkan Mo Kian Xin yang sangat tersembunyi tidak menolak dan setuju untuk bekerja sama dengan Ye Chen Feng. Pada akhirnya, selain Mo Wuang dan Si Luomo, yang pernah dipermalukan oleh Ye Chen Feng, yang lainnya dengan senang hati menerima Ye Chen Feng. Karena tidak ada yang keberatan, bukankah seharusnya kita membahas detail kerja sama kita? Pilih seorang pemimpin dan biarkan dia memimpin tim. Dengan begitu, kita dapat menghindari korban yang tidak perlu. Ye Chen Feng tersenyum dan menyarankan. Apa? Kamu ingin menjadi pemimpin? Mo Wuang sedikit mengernyitkan alisnya saat dia menatap Ye Chen Feng dengan permusuhan di matanya. Aku tidak peduli. Jika kamu memiliki kandidat yang bagus, aku akan mengikuti petunjukmu. Ye Chen Feng mengangkat bahu. Aku akan menjadi pemimpin. Yue Zhong Tian melirik Ye Chen Feng yang tak terduga dan berpikir sejenak sebelum merekomendasikan dirinya sendiri. Tentu saja, aku tidak keberatan. Ye Chen Feng secara mengejutkan kooperatif karena dia langsung setuju. Ye Chen Feng tidak keberatan, begitu pula Mo Wuang dan yang lainnya. Pada akhirnya, Yue Zhong Tian menjadi pemimpin kelompok sementara ini. Yue Zhong Tian, kemana kita akan pergi selanjutnya? Ye Chen Feng bertanya. Apakah kamu punya saran bagus? Yue Zhong Tian memandangi pohon-pohon yang mengjulang tinggi di depannya dan dengan lembut bertanya. Ini juga pertama kalinya saya di sini, dan Anda adalah pemimpinnya. Anda seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Anda. Yue Zhong Tian memelototi Ye Chen Feng dan menggertakkan giginya. Dia mengeluarkan piring kuno delapan sisi emas gelap dan menuangkan sejumlah besar kekuatan jiwa ke dalamnya. Segera, delapan pilar cahaya keluar dari pelat kuno bersisi delapan dan bergabung ke dalam hutan merah. Segera, delapan pilar cahaya bergabung menjadi satu dan mengarah ke barat laut hutan. Di sana, ayo pergi. Dengan pelat kuno delapan sisi memimpin, Yue Zhong Tian tidak ragu-ragu dan segera memimpin kelompok itu ke barat laut. Mereka melewati pepohonan kuno yang lebat dan lapisan ilusi saat mereka dengan cepat memasuki kedalaman hutan. Sunyi sekali, mengapa hutan ini sepi sekali? Raungan binatang misterius menghilang dan kelompok itu menemukan bahwa seluruh hutan benar-benar sunyi. Tidak ada gerakan sama sekali. Itu sangat sunyi sehingga menakutkan. Saat dia berjalan, Ye Chen Feng, yang sedang berjalan di antara kerumunan, tiba-tiba berhenti. Alisnya terjalin erat. Apa yang salah? Meskipun Yue Zhong Tian adalah pemimpinnya, ketika semua orang melihat bahwa Ye Chen Feng telah berhenti di jalurnya, mereka semua juga berhenti. Ying, yang mengenakan topeng yang menutupi wajah aslinya, bertanya. Ye Chen Feng membuka matanya dan melihat kekejauhan sebelum perlahan berbicara, saya merasa ada bahaya di depan, tetapi apakah akan terus maju atau tidak, itu terserah dia. Bahaya, Yue Zhong Tian sedikit mengernyit dan berbisik, bahaya apa yang ada di depan. Aku hanya merasakan bahaya yang samar-samar, tapi aku tidak tahu secara spesifik. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan ambigu. Ayo terus maju. Jika kita bahkan tidak bisa menghadapi bahaya normal, lalu bagaimana kita bisa bersaing untuk mendapatkan kekayaan besar di Dragon Abyss? Yue Zhong Tian tidak ingin dipimpin langsung oleh Ye Chen Feng sejak awal, dan dia tidak ingin dia dengan mudah memimpin. Setelah merenung sejenak, dia melanjutkan ke depan sesuai dengan lempengan kuno bersisi delapan. Saat mereka berjalan, suara yang menusuk telinga terdengar. Melalui semak-semak merah, kelompok menemukan bahwa puluhan ribu Crimson Bug telah muncul di depan mereka. Mereka tampak seperti awan merah menari di udara. Itu adalah nyamuk pemakan darah merah. Yue Zhong Tian segera mengenali mereka. Mereka adalah nyamuk pemakan manusia darah merah yang seharusnya sudah punah di benua pertarungan jiwa. Ekspresinya sangat berubah saat dia berhenti. Ayo pergi, kita akan meninggalkan tempat ini. Berpikir bahwa nyamuk ini cukup untuk membunuh Battle Beast Kings, Yue Zhong Tian dengan tegas ingin memimpin kelompok itu menjauh dari tempat berbahaya ini. Namun, energi darah yang dipancarkan dari tubuh mereka masih membuat khawatir puluhan ribu nyamuk pemakan darah merah. Seperti gelombang merah, nyamuk pemakan manusia darah merah mengepakkan sayap tipis mereka dan terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Berlari. Melihat puluhan ribu nyamuk pemakan manusia darah merah bergegas ke arah mereka, ekspresi Yue Zhong Tian sangat berubah. Dia tidak ragu untuk memimpin kelompok itu ke kedalaman hutan merah. 587. Pergilah ke timur laut, sepertinya ada kolam di sana yang bisa membantumu menghindari nyamuk darah ini. Aku akan melindungi retretmu. Nyamuk pemakan manusia darah merah terbang lebih cepat dan lebih cepat. Saat mereka akan mengejar ketinggalan dengan kelompok itu, Ye Chen Feng menasihati. Dia tiba-tiba memanggil api surgawi api hitam untuk menyelubungi dirinya, lalu berbalik dan menyerbu ke dalam kawanan nyamuk pemakan manusia darah merah. Pergi ke timur laut Meskipun Yue Zhong Tian dan yang lainnya tidak mengerti mengapa Ye Chen Feng akan mengabaikan keselamatannya sendiri untuk membantu mereka memblokir nyamuk pemakan manusia darah merah, di bawah ancaman kematian, mereka tidak punya waktu untuk berpikir dan dengan cepat terbang ke timur laut. Pada saat ini, Ye Chen Feng, yang telah menyerang nyamuk pemakan manusia darah merah, memanggil ketiga roh surgawinya untuk melindungi tubuhnya. Meminjam kekuatan dari tiga roh surgawi, dia dengan gila-gilaan membunuh nyamuk pemakan manusia darah merah. Swat Puppet, bawakan aku item roh di sarang nyamuk darah merah. Setelah bertarung sebentar, Ye Chen Feng merasakan bahwa Yue Zhong Tian dan yang lainnya telah melarikan diri jauh. Dia segera memanggil boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan dan memerintahkannya untuk mengisi sarang nyamuk pemakan manusia darah merah. Dia ingin memilih item roh yang mengandung energi naga kuat yang dia rasakan dengan jiwanya. Ini juga alasan sebenarnya mengapa dia tetap tinggal untuk melindungi Yue Zhong Tian dan yang lainnya. Suara mendesing. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, boneka pedang itu seperti pedang yang memotong nyamuk pemakan manusia darah merah seperti pisau panas menembus mentega. Itu merobek lubang besar di sarang nyamuk pemakan manusia darah merah dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Chen Feng, yang berada di bawah tekanan besar dari serangan sengit Scarlet Bloodman Devoring Moskuitus, tidak menunggu lama. Dia meletus dengan kekuatan 5 juta kilogram, dan seperti meteor, dia menghancurkan nyamuk pemakan manusia darah merah dan secara paksa keluar dari pengepungan. Dengan sangat cepat, Ye Chen Feng menyerbu keluar dari kawanan nyamuk pemakan manusia darah merah di bawah perlindungan tiga roh surgawi. Dia dengan cepat bergerak melalui hutan, terjerat dengan puluhan ribu nyamuk pemakan manusia darah merah. Sekitar setengah dupa bernilai waktu kemudian, nyamuk pemakan manusia darah merah yang mengejar tanpa henti sepertinya merasakan sesuatu. Mereka menyerah mengejar Ye Chen Feng dan dengan cepat terbang menjauh. Mengerti. Melalui indera otak pemakan dewa, Ye Chen Feng merasakan bahwa boneka pedang telah berhasil mendapatkan perlindungan dari nyamuk pemakan manusia darah merah selama bertahun-tahun. Bunga berwarna merah darah seukuran wastafel yang berisi kekuatan darah naga menunjukkan senyum tipis. Setelah bertemu dengan boneka pedang yang telah keluar dari pengepungan, ia membakar garis keturunan Raja Wali Emas dan mengandalkan kecepatan mutlaknya untuk melarikan diri dari kejaran nyamuk pemakan manusia darah merah dan menghilang ke dalam hutan merah. Zong Tian, menurutmu mengapa Ye Chen Feng mengabaikan keselamatannya sendiri untuk menyelamatkan kita? Yue Bingyu, yang bersembunyi di kolam yang tenang, bertanya dengan cemberut. Meskipun mereka tergerak oleh pengorbanan Ye Chen Feng, untuk beberapa alasan, Yue Bingyu merasa ada yang tidak beres. Aku juga tidak tahu apa yang dia lakukan, kata Yue Zong Tian dengan ekspresi jelek. Dia tidak bisa menebak bahwa Ye Chen Feng telah mengambil inisiatif untuk membuka bagian belakang untuk mengambil bunga dragon blood yang nilainya sebanding dengan inti Sudodao. Namun, tindakan Ye Chen Feng mempertaruhkan nyawanya untuk tujuan yang benar telah berhasil memenangkan hati semua orang, mengguncang posisi Yue Zong Tian di hati mereka. Iya, dia ada di sini. Ye Chen Feng ada di sini. Sebagai seorang asasin, persepsi jiwa Sado juga lumayan. Ketika dia merasakan aura Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di luar kolam, dia segera menerobos air dingin dan datang ke sisi kolam. Apa kamu baik-baik saja? Sado menatap Ye Chen Feng yang tidak terluka dan bertanya dengan suara rendah. Aku baik-baik saja, tapi aku belum sepenuhnya mengusir nyamuk-nyamuk itu. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Sado. Kamu Chen Feng, kamu yang memimpin. Aku akan mengikutimu. Hei Situji, yang telah menyatu dengan energi naga dalam jumlah besar dan telah menembus ke peringkat ke-6 dari reverse beast king, telah diakinkan oleh kekuatan Yue Bingyu. Mendengar kata-kata Hei Situji, wajah Yue Zong Tian langsung berubah suram saat kilatan tajam melintas di matanya. Pemimpin kita adalah Yue Zong Tian. Lebih baik kita mengikutinya. Ye Chen Feng samar-samar tersenyum saat melihat Yue Zong Tian yang muram dan perlahan berkata, Huff, ayo pergi ke timur. Tatapan dingin Yue Zong Tian menyapu Hei Situji dan Ye Chen Feng. Dia mengeluarkan piringan kuno bersisi 8 dan merasakan sejenak sebelum memimpin semua orang ke timur hutan gunung Scarlet. Kira-kira 8 jam kemudian, di bawah bimbingan cakram kuno bersisi 8, mereka melewati sejumlah besar ruang ilusi dan menghindari pengejaran binatang surgawi yang buas. Akhirnya, mereka terbang beberapa ribu meter ke awan. Ketika mereka sampai di tengah gunung, mereka terpana dengan pemandangan di depan mereka. Mereka menemukan bahwa di bawah gunung, ada sebuah lembah yang dipenuhi dengan spirit ki yang kuat. Ada banyak spirit beast yang tumbuh di lembah itu. Mereka belum pernah melihat sebagian besar spirit beast itu sebelumnya. Namun, dari spiritualitas yang dipancarkan oleh spirit beast itu, mereka semua adalah heaven-tier spirit beast yang sangat langka. Legenda mengatakan bahwa Dragon Abyss dipenuhi dengan pertemuan kebetulan. Sekarang, rumor itu benar. Hanya jumlah binatang roh tingkat surga di sini sudah cukup untuk membuat kaisar binatang tempur biasa menjadi gila. Melihat hewan roh tingkat surga di lembah, mata semua orang berbinar. Di antara mereka, Mo Yuanling dan Xie Qingyun berlari dengan penuh semangat. Mereka ingin memetik heaven-tier spirit beast yang sangat berharga itu sehingga mereka bisa maju ke combat beast emperor di masa depan. Jangan lewat dulu. Ketika Mo Yuanling dan Xie Qingyun bergegas ke heaven-tier spirit beast, mata mereka berkedip dengan ilusion Dao Inten. Ye Chen Feng, yang otak pemakan dewanya terpancar keluar, memperhatikan ini dan meneriaki mereka. Namun, pada saat ini, binatang roh tingkat surga memancarkan aroma aneh yang masuk ke hidung mereka dan membingungkan pikiran mereka. Mereka tidak dapat mendengar peringatan Ye Chen Feng. Yuanling, cepat datang. Ketika Mo Yuanling melihat bahwa Mo Yuanling mengabaikan Ye Chen Feng, dia juga menyadari ketidak normalan itu. Gelombang suara yang kuat keluar dari mulutnya dan meledak di telinga Mo Yuanling seperti guntur. Raungan Mo Yuanling sangat menakutkan, tapi masih belum bisa membangunkan keduanya yang telah menghirup aroma aneh itu. Keduanya seperti dua mayat berjalan saat mereka berjalan selangkah demi selangkah ke lembah. Kamu Chen Feng, apakah kamu punya cara untuk membangunkan mereka? Ketika Mo Wuang melihat bahwa gelombang suaranya tidak dapat membangunkan mereka, dia segera menatap Ye Chen Feng dan bertanya dengan suara rendah. Aku tidak punya cara. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku akan pergi dan menarik mereka. Untuk menjaga prestis sedih hati semua orang, Yue Zhongtian mengertakkan gigi dan melompat ke udara. Dia terbang menuju Mo Yuanling dan Xie Qingyun seperti burung besar. Tepat ketika Yue Zhongtian mendekati Mo Yuanling dan Xie Qingyun dan hendak mengumpulkan kekuatan jiwanya untuk menarik mereka dengan paksa, binatang roh tingkat surga yang menutupi lembah tiba-tiba terbakar tanpa peringatan. Panas terik menyebabkan seluruh lembah terdistorsi. Ah! Teriakan sedih dan menyakitkan terdengar saat kaki Mo Yuanling dan Xie Qingyun mulai terbakar setelah dibakar oleh api merah. Rasa sakit yang luar biasa langsung membangunkan mereka dari pingsan mereka. Simpan, selamatkan kami. Ketika Mo Yuanling dan Xie Qingyun menemukan bahwa kaki mereka telah terbakar menjadi abu, mereka segera berteriak ketakutan kepada Yue Zhongtian. Mendengar teriakan minta tolong mereka, Yue Zhongtian tidak hanya tidak bergerak untuk menyelamatkan mereka, tetapi dia juga terbang semakin tinggi. Dia bisa mencium aura berbahaya yang pekat dari api merah yang cukup untuk mengancam hidupnya. Tanah spiritual ini dibentuk oleh kekuatan maut. Otak pemakan Dewa Ye Chen Feng dengan cepat menyimpulkan kebenaran dari tanah spiritual yang terbakar ini. Tanah spiritual ini tidak benar-benar ada, tetapi dibentuk oleh kekuatan maut. Hanya dalam tiga napas, Mo Yuanling dan Xie Qingyun yang meratap dibakar menjadi abu oleh api merah, menghilang dari dunia. Detik berikutnya, api merah menyala lebih ganas. Nyala api langsung membesar hingga ketinggian beberapa ratus meter dan membakar Yue Zhongtian, yang ekspresinya telah sangat berubah. Api kematian? Api ini adalah api kematian yang dibentuk oleh kekuatan kematian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Melihat api merah menyala semakin tinggi dan mewarnai langit menjadi merah, ekspresi Ye Chen Feng sangat berubah. Dia menemukan bahwa nyala api ini sebenarnya adalah api kematian. Tidak hanya kekuatan api yang mengejutkan, tetapi juga bisa memadamkan api kehidupan. Cepat pergi, jangan terjebak oleh api ini, atau kita mungkin dalam bahaya. Ketika Ye Chen Feng melihat api kematian mengejar Yue Zhongtian, dia segera memimpin semua orang kembali ke jalan mereka datang. Namun, ketika mereka berbalik, mereka menemukan bahwa jalan asal mereka telah hilang. Jurang tak berdasar dengan awan merah melayang di dalamnya menghalangi jalan mereka. Kamu Chen Feng, haruskah kita masuk lebih dalam kejurang ini untuk bersembunyi? Meskipun Yue Zhongtian adalah pemimpinnya, pandangan semua orang tertuju pada Ye Chen Feng, meminta pendapatnya. Kami tidak punya pilihan, turun. Ye Chen Feng membuat keputusan cepat dan menjadi orang pertama yang bergegas kejurang merah tak berdasar, mencoba menemukan cara untuk menyingkirkan api kematian yang meneru seperti air pasang. 588 Brengsek, kenapa api itu tidak menyebar? Kita sudah menyelam beberapa ribu meter, tapi kita masih tidak bisa menghilangkannya. Kelompok Ye Chen Feng melewati lapisan awan merah, tetapi mereka masih tidak bisa melepaskan diri dari pengejaran api kematian. Ini membuat mereka sangat cemas. Timur laut, ada kidingin di sana. Mungkin kita bisa meminjam kidingin di sana untuk melepaskan diri dari pengejaran api kematian. Energi jiwa Ye Chen Feng merasakan untayan kidingin misterius di timur laut. Setelah ragu-ragu sejenak, dia segera memimpin kelompok itu ke arah itu. Gua es, sebenarnya ada gua es di sini. Ye Chen Feng dan yang lainnya terbang dengan kecepatan tinggi untuk waktu yang dibutuhkan setengah batang dupa untuk terbakar, dan menemukan bahwa suhu udara terus turun. Melalui lapisan awan merah, mereka menemukan gua es besar di tebing terjal yang tertutup es dan begelombang dengan udara dingin yang menusuk tulang. Meskipun gua es di depan mereka agak aneh, kelompok Ye Chen Feng tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa mengambil risiko dan terbang ke gua es yang telah ada entah berapa lama ini. Mereka ingin meminjam kekuatan gua es untuk melepaskan diri dari pengejaran api kematian. Ye Chen Feng dan yang lainnya baru saja terbang ke gua es yang berkelok-kelok dan kasar yang mengarah ke tujuan yang tidak diketahui ketika Deat Flame yang sangat cepat mengejar mereka. Namun, ketika Deat Flame yang hidup merasakan kekuatan gua es, itu mengungkapkan ekspresi ketakutan yang jelas. Ia tidak berani membabi buta memasuki gua es dan malah berjaga di luar. Sialan, meskipun api kematian tidak masuk, mereka juga tidak pergi. Haruskah kita mengambil risiko dan memasuki gua es ini? Inderata jam Sado merasakan Deat Flame berputar-putar di luar gua es. Dia mengerutkan kening dan menatap Ye Chen Feng, meminta pendapatnya. Meskipun menara bayangan gelap dan Ye Chen Feng adalah musuh, setelah menyaksikan berbagai metode kuat Ye Chen Feng, Sado secara tidak sadar memperlakukannya sebagai tulang punggung mereka dalam krisis ini. Sado tidak hanya memandang Ye Chen Feng, tetapi Hei Si, Tu Ji, Yu Yi Heng, dan yang lainnya juga memandang Ye Chen Feng. Jelas, Ye Chen Feng tanpa sadar telah menggantikan Yue Zhong Tian sebagai pemimpin mereka. Zhong Tian, bagaimana menurutmu? Yue Bingyu melirik Ye Chen Feng, lalu menatap Yue Zhong Tian yang muram dan bertanya dengan suara rendah. Pasti ada bahaya yang tidak diketahui di gua es ini. Jika tidak, api kematian pasti akan berani masuk. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita menunggu di sini dengan sabar sampai api kematian pergi. Menatap semua orang, Yue Zhong Tian sangat kesal. Jika bukan karena fakta bahwa Dragon abis sangat ganas dan Yue Zhong Tian tidak berani bertindak sendiri, dia sudah lama melepaskan semua kepura-pura ramah dengan Ye Chen Feng dan menjelajah sendirian. Kamu benar, seharusnya ada sesuatu di gua es ini yang ditakuti oleh api kematian. Namun, aku merasa jika kita bekerja sama, seharusnya ada kesempatan bagi kita untuk memperjuangkannya. Itu sebabnya aku ingin masuki gua es ini dan lihat apa yang ada di dalamnya, kata Ye Chen Feng. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Bagaimanapun, aku tidak akan mengambil risiko untuk memasuki kedalaman gua es ini. Yue Zhong Tian berkata dengan dingin. Jika kamu ingin mengambil risiko, ikuti aku. Jika kamu tidak ingin mengambil risiko, tetaplah di sini dan tunggu. Kata Ye Chen Feng keras. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Kata Hei Si Tu Ji. Aku juga akan pergi. Ying, Kui, Yu Yi Heng, Xi Yun, dan Sial Yuba juga memutuskan untuk pergi bersama Ye Chen Feng. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan batu sinar bulan dan menerangi gua es. Membawa Hei Si Tu Ji dan yang lainnya, mereka dengan cepat terjun ke kedalaman gua es misterius. Jika kita menemui bahaya, saya harap semua orang dapat bekerja sama dan menghadapi musuh bersama. Saya tidak ingin melarikan diri sendirian. Jika kita dapat menemukan kesempatan di gua es ini, saya tidak akan mengambil semuanya untuk diri saya sendiri. Saya akan mendistribusikannya sesuai dengan kontribusi kita. Ye Chen Feng berkata dengan sungguh-sungguh saat mereka masuk lebih dalam ke gua es. Siapapun yang berani lari dari bahaya, aku akan menjadi yang pertama memusnahkan mereka. Hei Si Tu Ji mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam. Uuuu. Saat kelompok Ye Chen Feng menyelam selama satu jam, suara isak tangis perempuan yang samar dan tidak jelas datang dari kedalaman gua es dan memasuki telinga semua orang. Bagi seorang wanita yang tiba-tiba menangis di tempat seperti itu, itu membuat kulit kepala semua orang mati rasa dan hati mereka menjadi dingin. Perlahan, suara isak tangis yang tidak jelas berubah menjadi suara nyanyian yang penuh kebencian dan kesedihan. Begitu seseorang mendengarnya, kesadaran jiwa mereka akan tenggelam dan mereka tidak akan bisa melepaskan diri. Aneh, suara nyanyian ini aneh. Merasakan kesedihan di hatinya yang terbangun oleh suara nyanyian kebencian ini, Ye Chen Feng segera menjaga pikirannya dan menyegel telinganya. Semuanya, cepat jaga pikiranmu. Jangan dengarkan suara nyanyian ini lagi. Namun, saat Ye Chen Feng selesai berbicara, dia menyadari bahwa mata Ziyun menjadi kosong dan kesadarannya dalam kekacauan. Dia merasa seperti jiwanya diambil. Ziyun, cepat bangun. Merasa jiwa Ziyun dibawa pergi oleh suara nyanyian misterius, Ye Chen Feng segera melepaskan gelombang suara yang berisi auman naga. Itu meledak di telinga Ziyun dan langsung membangunkannya. Ayo, ayo turun dan lihat. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memimpin dan memimpin semua orang untuk terbang dengan cepat menuju dasar gua es. Sementara itu, suara nyanyian yang datang dari kedalaman gua es menjadi semakin jelas, dan energi iblis semakin kuat dan kuat. Jiwa Ziyun yang paling lemah di antara semua orang sekali lagi hilang. Auman Raja Singa Tubuh bagian atas Ye Chen Feng tiba-tiba mengembang saat auman singa yang menakutkan disertai dengan auman naga keluar dari mulutnya dan menghancurkan suara nyanyian yang dipenuhi dengan energi jahat. Dia tiba di ruang berbentuk labu yang dipenuhi dengan kristal seperti es, dan dia melihat seorang wanita dengan sosok anggun dan rambut seputih salju yang tergerai hingga ke pinggangnya. Kakinya disilangkan, dan punggungnya menghadap ke arahnya. Apalagi, suara nyanyian sedih yang memenuhi gua es dipancarkan olehnya. Spirit Crystal of Death Wanita ini berubah dari Spirit Crystal of Death. Di bawah tingkat 4 dari ilusion Dao Insight, Ye Chen Feng dengan jelas melihat bahwa hati wanita ini memiliki kristal yang gelap gulita seperti tinta dan untayan energi kematian melilitnya. Kristal hitam ini tepatnya adalah kristal roh kematian yang dipelihara oleh kristal roh kematian selama beberapa puluh ribu tahun. Meskipun Spirit Crystal of Death tidak memiliki kemampuan ajaib untuk menghidupkan kembali orang mati seperti Spirit Crystal of Life, Spirit Crystal of Death adalah harta yang luar biasa untuk menyempurnakan senjata. Ketika harta biasa digabungkan dengan Spirit Crystal of Death, itu akan sangat meningkatkan kekuatan serangan. Selain itu, kristal roh kematian yang lengkap bahkan mungkin mengandung pola kematian Dao, dan bisa dikatakan sangat berharga. Aku sangat kesepian, siapa di antara kalian yang akan menemaniku? Meninggalkan itu menyakitkan, tapi itu juga satu-satunya pelepasan. Saat dia bernyanyi, Ye Chen Feng dan yang lainnya tiba-tiba memahami isi dari suara nyanyian wanita itu, dan emosi sedih dan putus asa di hati mereka terbangun sedikit demi sedikit. Berhentilah berpura-pura menjadi misterius di sini. Ye Chen Feng, yang martial Dao Heartnya tak tertandingi, berteriak eksplosif saat dia menarik senjata rajanya dan menebaskan cahaya pedang yang sangat tajam ke arah wanita berpakaian putih itu. Kamu sangat kejam, kamu benar-benar ingin bergerak melawanku. Banyak lampu hitam ditembakkan dari tubuh wanita berpakaian putih itu dan berubah menjadi pusaran hitam yang dengan paksa memblokir cahaya pedang yang ditebas Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, wanita berpakaian putih dengan sosok anggun perlahan berbalik dan memperlihatkan wajah yang sangat cantik dan tanpa celah. Ketika Ye Chen Feng melihat wajahnya, jiwanya bergetar dan dia tertegun. Karena dia melihat wajah wanita berpakaian putih itu persis sama dengan Yueni Chang yang dia dambakan siang dan malam. 589 Ye Chen Feng memperhatikan bahwa wajah wanita berpakaian putih itu persis sama dengan wajah Yueni Chang. Namun, Hei Si, Tu Ji, Ying, dan yang lainnya tidak melihat Yueni Chang, tetapi orang yang paling penting di hati mereka. Aku sudah lama menunggu, kenapa kamu tidak datang dan menemaniku? Wanita berpakaian putih itu mengungkapkan sedikit ekspresi sedih saat dia berbicara sambil berjalan. Penampilannya yang cantik membuat orang-orang merasakan kasih sayang yang lembut untuknya dan tidak bisa menghasilkan sedikitpun niat bertarung. Sialan, kamu benar-benar berani berubah menjadi penampilan Nhi Chang dan menipuku. Meskipun pikiran Ye Chen Feng sedikit linglung ketika dia melihat wajah wanita berpakaian putih itu, dia, yang telah mengembangkan ilusion Dao Inten ke tingkat keempat, langsung memulihkan kesadarannya. Pada saat berikutnya, raungan naga bernada tinggi bergema di sekitarnya. Raja Naga Darah Berkepala 2, yang telah mencapai tingkat binatang surgawi level 7, terbang keluar dari pikirannya dan melayang di atas kepalanya. Itu mengeluarkan raungan naga yang menakutkan pada wanita berpakaian putih itu. Mendengar raungan Raja Naga Darah Berkepala 2, Ying, Hei Si, Tu Ji, dan yang lainnya langsung memulihkan kesadaran mereka. Wanita berpakaian putih itu juga mengungkapkan wajah aslinya. Itu adalah wajah tanpa jejak darah dan daging, seperti kerangka. Hei Si, Tu Ji, Ying, kami bertiga akan menjadi penyerang utama. Kalian berempat akan menjadi pembela utama. Jangan biarkan dia kabur. Ye Chen Feng menugaskan tugas dan menyerang dengan persenjataan penguasa miliknya. Petir surgawi kuno, hancurkan. Saat dia mendekati wanita berpakaian putih itu, petir surgawi kuno dengan yang ekstrim dan kekuatan yang sangat merusak melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pusaran petir yang menelan wanita berpakaian putih itu. Begitu wanita berpakaian putih itu ditelan oleh pusaran petir, Hei Si, Tu Ji, dan Ying Suang Suang mengeluarkan artefak surga terkuat mereka dan mengeksekusi keterampilan dao mereka yang kuat. Ledakan. Ledakan. Dua ledakan yang memekatkan telinga terdengar saat dua keterampilan dao meledak ke tubuh wanita berpakaian putih itu seperti pisau panas menembus mentega. Mereka menghancurkan pertahanan tubuhnya dan ingin menghancurkan tubuhnya. Pertahanan kematian. Melihat pertahanan tubuh wanita berpakaian putih itu rusak, aura kematian hitam dalam jumlah besar melonjak keluar dari lapisan es di bawah kakinya, membentuk lapisan penghalang cahaya hitam yang menyelimuti tubuhnya dan secara paksa memblokir serangan yang diluncurkan oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Dua lainnya. Lima juta jin meledak. Tujuh pedang penghakiman, bulan pudar. Wanita berbaju putih meminjam kekuatan kematian yang tersembunyi di lapisan es. Saat dia bentrok dengan serangan itu, kekuatan empat mutiara spiritual di tubuh Ye Chen Feng meledak. Pola pedang dao dan pola guntur dao menyatu bersama, membentuk busur bulan sabit yang melintasi ruang. Itu seperti bulan sabit yang menghantam penghalang cahaya hitam. Kaca. Serangan Ye Chen Feng sangat kuat. Kekuatan menakutkan dari pedang dao secara langsung menghancurkan penghalang cahaya hitam dan merusak tubuh wanita berjubah putih itu. Manusia rendahan, kau membuatku marah. Aku ingin kalian semua pergi ke neraka. Laut es yang mematikan. Sekarang tubuh utamanya terluka, wanita berpakaian putih itu sangat marah. Matanya yang hampa berkedip dengan cahaya redup saat dia terus mengerahkan kekuatan seluruh ruang, membentuk lautan es hitam yang diisi dengan es yang tak terhitung jumlahnya, menelan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Saat laut es kematian terbentuk, wanita berbaju putih menghilang ke lautan es, membuat Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak mungkin menangkap sosoknya. Gemuruh. Serangkaian ledakan yang memekakan telinga terdengar saat gelombang besar terbentuk di lautan es kematian. Mereka seperti tangan raksasa yang bisa menahan langit saat mereka membanting ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya. Hei Si, Tu Ji, Ying, Yu Yi Heng, kalian semua menyerang dengan sekuat tenaga. Aku akan menemukan lokasi kristal roh kematian. Gelombang hitam kematian yang bergulir menyapu sementara Ye Chen Feng membiarkan gelombang raksasa menghantam tubuhnya. Dia mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk menyebar dan mencari tempat persembunyian wanita berjubah putih itu. Hanya dengan melukai dia dengan parah barulah mereka dapat menembus laut es maut yang menelan mereka. Tubuh fisik yang sangat mengerikan. Bagaimana sebenarnya Ye Chen Feng ini berkultivasi? Pertahanan tubuh fisiknya sebenarnya lebih kuat daripada armor pertempuran artefak surga kelas menengahku. Setelah menyaksikan Ye Chen Feng menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan serangan laut es yang mematikan, Yu Yi Heng dan yang lainnya hanya bisa terkesiap. Mereka heran dengan tubuh fisiknya yang menakutkan. Di sana. Wanita berjubah putih itu mungkin terus bergerak di laut es kematian, tetapi di bawah radiasi otak pemakan dewa, setiap gerakannya ditangkap oleh otak pemakan dewa. Pedang bunuh instan. Setelah mengunci lintasan serangan wanita berjubah putih itu, Ye Chen Feng dengan tegas mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang secepat kilat merobek lapisan lautan es dan menusuk ke arah wanita berjubah putih yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Cek! Wanita berjubah putih tidak bisa mengelak tepat waktu dan ditusuk oleh pedang Ye Chen Feng. Empat puluh pola pedang dao dan dua puluh pola guntur dao menyembur keluar dari Soverein Weapon dan menembus tubuh wanita berjubah putih itu. Lima kapak gila. Wanita berjubah putih itu ditikam oleh Ye Chen Feng. Begitu tubuhnya terekspos di laut es maut, Hei Situ meledak dengan kekuatan yang mencengangkan dan menghancurkan es yang telah membekukan tubuhnya. Dia meluncur melintasi langit dan berturut-turut membelah dengan lima lampu kapak yang kuat, membombardir tubuh wanita berjubah putih itu. Ada serangkaian ledakan saat tubuh wanita berjubah putih itu mulai retak setelah menerima serangan berturut-turut. Dia sangat kesakitan sehingga dia berteriak kesakitan. Laut es yang mematikan, serangan maut. Dengan tubuh terluka parah, wanita berjubah putih itu segera mengeksekusi jurus pembunuhnya. Dia ingin memanfaatkan kekuatan kematian yang luar biasa untuk membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan paksa. Di bawah kendali wanita berjubah putih, laut es maut yang menelan Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan cepat menyatu dan membentuk cahaya bintang iblis dalam sekejap mata. Itu membekukan zona spasial dan meledak ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya. Begitu wanita berjubah putih mengeksekusi gerakan pembunuhnya, Ye Chen Feng dan yang lainnya juga tidak menahan diri. Mereka semua mengeksekusi keterampilan dao mereka yang hebat untuk melawan serangan itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa gelombang energi meledak bersama dan membentuk kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi di kedalaman gua es. Riak menyebabkan zona spasial terdistorsi dalam skala besar. Retakan besar meluas di permukaan dinding es, dan seluruh dunia berada dalam kekacauan. Meskipun serangan mematikan yang diluncurkan oleh wanita berpakaian putih itu menakutkan, serangan yang diluncurkan oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya pada saat yang sama bahkan lebih ganas. Mereka secara langsung menghancurkan laut es kematian dan dengan kejam menabrak tubuhnya, menghancurkan tubuhnya, mengungkapkan kristal roh kematian yang seperti kristal yang terletak di dalam hatinya. Menyimpan. Setelah kristal roh kematian terungkap, Ye Chen Feng segera melepaskan gumpalan kekuatan jiwa dan membungkusnya di sekitar kristal roh kematian. Dia menyimpannya di tangannya dan dengan cepat melepaskan kekuatan jiwanya untuk meresapinya. Tidak ada pola dao kematian. Ketika Ye Chen Feng menemukan bahwa Spirit Crystal of Death ini hanya berisi kekuatan kematian yang luar biasa dan tidak memiliki pola dao kematian, dia segera kehilangan minat padanya. Spirit Crystal of Death ini didapatkan oleh kita semua. Aku tidak akan menyimpannya untuk diriku sendiri. Bagaimana dengan ini? Mari kita tinggalkan Spirit Crystal of Death ini dengan bayangan terlebih dahulu. Setelah kita menjelajahi gua es ini dan mendapatkan kesempatan yang cukup, kita akan lalu membaginya. Baiklah. Melihat bahwa Ye Chen Feng tidak ingin menyimpan Spirit Crystal of Death untuk dirinya sendiri, ekspresi Yu Yiheng dan yang lainnya meredah. Mereka tidak ragu untuk menyetujui saran Ye Chen Feng dan meminta Sado untuk menjaga Spirit Crystal of Death ini. Ayo pergi. Ayo pergi ke dasar gua es dan lihat. Aku merasa seharusnya ada peluang besar di bawah sana. Setelah berbicara, Ye Chen Feng memimpin dan membawa Hei Si, Tu Ji, Yu Yiheng, dan yang lainnya keluar dari zona spasial yang hancur yang dipenuhi dengan retakan dan dapat pecah kapan saja. Mereka terus menyusuri gua es dan mencari peluang besar yang tersembunyi. 590. 7000 meter, 8000 meter, 9000 meter. Ye Chen Feng memimpin Hei Si dan yang lainnya melewati gua es yang semakin sempit. Mereka mencapai kedalaman hampir 10.000 meter sebelum akhirnya tiba di ujung gua es. Oh, apa itu? Berjalan ke kedalaman gua es yang suhunya sangat rendah, Hei Si, Tu Ji dan yang lainnya menemukan bahwa di tengah lapisan udara dingin, terdapat kolam dingin yang menusuk tulang. Dan di tengah kolam yang dingin, ada bunga teratai putih bersih tanpa cacat sedikitpun. Di dalam teratai ini ada 6 biji teratai seukuran kelengkeng. Masing-masing berisi niat dao yang kuat dan garis-garis aneh. Mungkinkah itu dao lotus yang legendaris berusia 10.000 tahun? Melihat teratai salju di depannya, Yu Yiheng tiba-tiba teringat bahwa teratai ini persis sama dengan teratai dao 10.000 tahun yang dijelaskan dalam teks kuno keluarga Anda. Secara khusus, dao lotus ini memadatkan 6 biji teratai yang bahkan lebih berharga. Ini menyebabkan dia menjadi bersemangat. Dao lotus berusia 10.000 tahun. Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Meskipun dia tidak memahami dao lotus yang berusia 10.000 tahun, dia tahu bahwa benda spiritual apapun yang mengandung niat dao sangatlah berharga. Adapun dao lotus ini, telah berkembang selama lebih dari 100.000 tahun. Nilainya pasti melampaui pil dao palsu. Itu sebanding dengan pil dao sejati. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk memetik dao lotus yang berusia 10.000 tahun ini dan kemudian membagi biji teratai itu secara merata? Saran Ye Chen Feng. Baiklah. Meskipun Hei Sidan yang lainnya tahu bahwa memetik dao lotus dan mendapatkan biji teratai akan sangat sulit, godaan dari dao lotus terlalu besar. Mereka memutuskan untuk mengambil risiko. Kalian tunggu aku di sini. Aku akan menyelidiki bahaya di sekitar dao lotus. Ye Chen Feng yang berani memegang persenjataan rajanya dan berjalan menuju dao lotus 10.000 tahun selangkah demi selangkah. Dia ingin melihat benda ganas apa yang melindunginya. Adapun makhluk yang tidak menyenangkan itu, kemungkinan besar itu adalah keberadaan yang menakutkan yang bahkan ditakuti oleh api kematian. Wuuu. Saat dia mendekati dao lotus yang berusia 10.000 tahun, Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan angin dingin yang menggigit di sekitarnya. Ratapan hantu yang menusuk tulang bisa terdengar. Pada saat berikutnya, udara yang sangat dingin melewati tanah di bawah kakinya dan masuk ke kakinya, langsung membekukannya. 10 juta jin kekuatan, hancurkan. Dengan kakinya membeku, kaki Ye Chen Feng segera melonjak dengan kekuatan 10 juta jin, menghancurkan es dan terus berjalan menuju dao lotus. Saat Ye Chen Feng terus-menerus menghancurkan es dan mendekati dao lotus 10.000 tahun, sebuah fenomena aneh terjadi. Di udara di atas dao lotus yang berusia 10.000 tahun, formasi alami yang terkondensasi dari ki dingin yang tak berujung tiba-tiba muncul, menyelimuti Ye Chen Feng, ingin menjebaknya. Ini adalah formasi alami. Saat natural cold array muncul, indera tajam Ye Chen Feng segera mendeteksi bahaya. Dia dengan cepat menggunakan teknik wind reading dan memanfaatkan momen ketika natural cold array menjebaknya untuk mundur. Ketika Ye Chen Feng mengelak, susunan dingin alami yang muncul entah dari mana tiba-tiba menghilang. Kekosongan yang kacau kembali ke keadaan tenang semula. Seperti yang diharapkan, tidak mudah memetik dao lotus 10.000 tahun. Melihat formasi alami yang melindungi dao lotus 10.000 tahun, alis semua orang berkerut. Meskipun mereka tidak secara pribadi mengalami kekuatan dari natural cold array, tetapi dari aura menakutkan yang dipancarkan oleh natural cold array, formasi yang terbentuk secara alami ini tidaklah sederhana. Ingin merusaknya akan sangat sulit. Kamu Chen Feng, apakah kamu memiliki metode yang bagus untuk memecahkan susunan dingin alami ini? Sado bertanya dengan suara rendah saat dia melihat ke arah Ye Chen Feng, mengeluarkan aura misterius. Array dingin alami ini terbentuk secara alami. Selain menghancurkannya secara paksa, aku tidak bisa memikirkan metode yang bagus. Ye Chen Feng merenung sejenak dan berkata, memutus array secara paksa. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, Sado dan yang lainnya mengerutkan kening. Ini karena saran Ye Chen Feng sangat berbahaya. Seseorang harus masuk jauh ke dalam array? Jika tidak, tidak mungkin untuk mengeluarkan natural cold array. Serahkan tugas untuk masuk jauh ke dalam natural cold array kepadaku. Kalian semua hanya perlu tetap berada di luar dan menyerang dengan seluruh kekuatanmu. Tetapi setelah masalah ini selesai, pertama-tama aku harus mengambil dua harta dari Dao Lotus 10.000 tahun. Ye Chen Feng melamar. Baiklah, aku tidak keberatan. Sado setuju tanpa ragu sedikitpun setelah mendengar saran Ye Chen Feng. Saya juga tidak keberatan, kata Hei Situji. Meskipun Ye Chen Feng memiliki hak untuk memilih terlebih dahulu dan sangat mungkin untuk memilih bagian paling berharga dari Dao Lotus, jika mereka tidak dapat memecahkan natural cold array, mereka akan kehilangan kesempatan ini. Selanjutnya, natural cold array yang melindungi Dao Lotus sangat kuat. Hei Situji dan yang lainnya tidak berani masuk jauh ke dalamnya dan menghadapi serangan natural cold array secara langsung. Mereka hanya bisa menyetujui saran Ye Chen Feng. Melihat bahwa tidak ada yang keberatan, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berdiskusi dengan Hei Situji dan yang lainnya bagaimana cara menghancurkan natural cold array secara paksa. Mengambil persenjataan rajanya, dia sekali lagi berjalan menuju Dao Lotus. Ye Chen Feng menghancurkan lapisan es dan mendekati Dao Lotus. Array dingin alami yang tersembunyi di kehampaan muncul sekali lagi, melepaskan ki dingin tanpa batas yang menyelimuti Ye Chen Feng. Tapi kali ini, Ye Chen Feng tidak mundur. Dia membiarkan natural cold array menyelimutinya. Dia mengendalikan energi otak pemakan dewa untuk menyelidiki titik lemah natural cold array. Gemuruh. Serangkaian ledakan memekakkan telinga terdengar. Formasi cold key yang terbentuk secara alami ini diaktifkan, menyebabkan cold key di ujung gua es melonjak ke dalam formasi, membentuk bola cahaya dingin yang besar. Mereka seperti meteor yang jatuh, membombardir Ye Chen Feng dengan cara yang terkonsentrasi. Tunggu apa lagi? Serang dengan seluruh kekuatanmu. Array dingin alami melahap ki dingin di udara untuk meningkatkan kekuatannya. Saat menyerang Ye Chen Feng, Ye Chen Feng langsung meneriaki Hei Situji dan yang lainnya. Pengapian Garis Darah Mendengar teriakan Ye Chen Feng, Hei Situji, Sado, dan yang lainnya tidak segan-segan menyulut garis keturunan spiritual bis mereka. Menggunakan artefak surga terkuat mereka, mereka melepaskan serangan terkuat mereka. Saat satu demi satu keterampilan dao yang mengguncang surga membombardir susunan dingin alami, susunan dingin alami mulai bergetar. Namun, itu tidak dapat melemahkan kekuatan natural cold array. Pengapian Garis Keturunan Iblis Ilahi, Tubuh Iblis-Iblis Menghadapi serangan natural cold array, Ye Chen Feng tidak ragu untuk menyalakan Divine Demon Bluteline dan berubah menjadi Divine Demon Bodi terkuatnya. Dia secara paksa meningkatkan pertahanan tubuh fisiknya ke tingkat artefak surga tingkat tertinggi untuk menahan serangan bola cahaya dingin. Pemusnahan dunia naga api, tebasan sembilan pedang naga. Api dan air saling melawan. Setelah berubah menjadi tubuh Iblis Ilahi, Ye Chen Feng segera menebas lampu pedang seperti naga api. Serangan ganasnya terus-menerus menghancurkan bola cahaya dingin saat dia dengan ganas menyerang natural cold array. Black Flame Skyfire, bakar. Ye Chen Feng berada di dalam natural cold array sementara Hei Situji dan yang lainnya dengan ganas menyerang dari luar selama sekitar 5 menit. Mereka mengandalkan serangan kuat mereka untuk merobek natural cold array sedikit demi sedikit. Ye Chen Feng memanggil Black Flame Skyfire. Dia ingin menggunakan energi panas Black Flame Skyfire untuk menghancurkan natural cold array dalam satu gerakan. Namun, seketika Black Flame Skyfire muncul, Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan kebangkitan energi yang menakutkan di kolam es di bawah Daul Lotus 10.000 tahun. Saat berikutnya, udara dingin tak berujung menyembur keluar dari kolam es. Itu seperti gelombang pasang yang mengalir menuju Ye Chen Feng. En, makhluk buah semacam apa yang tersembunyi di bawah kolam es ini? Ketika Ye Chen Feng meminjam kekuatan Black Flame Skyfire untuk menahan gelombang dingin, indranya yang tajam merasakan energi menakutkan yang perlahan bangkit di dasar kolam es. Energi ini begitu kuat sehingga membuatnya merasakan bahaya yang kuat. Api langit. Saat Ye Chen Feng menahan serangan Natural Cold Array dan mengalihkan pandangannya ke arah kolam es yang mendidih, sebuah suara kasar terdengar. Sebuah bola cahaya yang hitam seperti tinta dan berisi udara dingin yang ekstrim dan energi kematian terbang keluar dari kolam es. Itu dipenuhi dengan permusuhan saat melihat Black Flame Skyfire. Ketika Ye Chen Feng melihat bola cahaya hitam ini, pupilnya langsung menyusut menjadi lubang kecil yang paling berbahaya. Dia tidak pernah menyangka akan ada bola skywater yang sangat langka dan hampir punah di sini. Terima kasih.